Kita mengenal lima rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Dalam implementasi atau perwujudannya, jangan sampai satu, syahadat doang. Artinya, hanya diucapkan saja syahadat itu tanpa diberangi dengan pelaksanaan. Syahadat kaitannya dengan tahid, syahadat kaitannya dengan iman. Iman ideanya harus diringi dengan amal soleh. Kalau kita hanya syahadat doang tanpa diringi dengan amal soleh, berarti syahadat kita dipertanyakan. Apakah betul-betul tidak syahadat kita? Apakah betul-betul tidak keimanan kita? Ketahui dan kita? Persaksian kita kepada Allah? Tentu jangan sampai menjadi syahadat doang tanpa diringi oleh amal soleh. Yang kedua, sholat belang. Sholat belang betong dalam bahasa Sunda itu artinya, kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang tidak. Subuh ditinggalkan, duhur dilaksanakan, asar tidak dikerjakan, maghrib dilakukan, isa diabaikan. Jangan sampai seperti itu. Kita sebagai orang Islam harus isi komah dalam melaksanakan ibadah sholat. Yang ketiga, zakat. Zakat muriang. Atau muriang. Muriang itu kan biasanya panas dingin ya. Artinya kalau ada orang memanggil atau mengajak melaksanakan atau menunaikan zakat, orang itu enggan. Jadi panggilan-panggilan untuk zakat, melilah kita zakat, itu naikkan zakat, itu seakan-akan itu muriang membuat panas dingin badan ini. Dia enggan untuk menunaikan zakat. Yang keempat, puasa atau shawm. Puasa kenang. Puasa kenang itu, kenang kan biasanya, kenang itu di awa dan di akhir itu agak padat, sementara di tengah kan kosong. Artinya orang melaksanakan shawm itu melaksanakan puasa, hanya di awa dan di akhir saja, sementara di tanggal dua dan sampai menjelang akhir itu kosong, tidak dilaksanakan ibadah puasa. Jadi hanya puasa seperti kenang. Awa dan akhir dilaksanakan, sementara di tengah-tengahnya dia tidak melaksanakan ibadah shawm. Yang terakhir, haji. Haji bugang. Bugang itu artinya bangkei. Inilah yang disebut dengan orang memanggil haji-haji. Haji-haji kok korupsi? Haji-haji kok berzina? Haji-haji kok mencuri? Haji-haji kok tetap kikir? Ideanya telah melaksanakan ibadah haji, harum atas kebaikannya, bukan bau kejelekannya.